Intro Yang namanya untuk kasih tunjuk kepada banyak orang Atau kepada diri sendiri bahwa kita cinta sama negara Itu gak selalu harus masuk jadi tentara, jadi prajurit gitu ya Membela negara, mencintai negara, bikin negara kagum Itu banyak banget caranya Di industri apapun, industri hiburan pun bisa Seperti tamu sayang satu ini, ini punya prestasi di industri film Jadi ini filmnya kemarin di film-film festival Dan kalau film Indonesia itu sudah diundang ke festival film di luar Indonesia Itu suatu kebanggaan tersendiri Ada Anggi disini Yoset Angginun Sehat Mas? Apa kabar? Baik, baik Sudah berkeluarga? Waduh pertanyaannya Hampir Oh sudah mau melangsungkan gitu maksudnya? Doakan Didoakan Kalau perlu MC kabarin ya Aku masih bayar Kalau perlu MC, oh akhirnya bayar malah Kalau perlu MC atau perlu bintang film mungkin Jadi kemarin ini Filmnya tayang perdana di festival film internasional Locarno Bener gak aku nyebutnya? Ya Ke 65 di Swiss Itu di tahun 2012 ya Terus pernah juga ke Vancouver International Film Festival Ada Hong Kong Asian Film Festival Ada ke Busan juga ke Korea ya Stockholm Di Jogja tentunya juga Aduh banyak banget Lumayan Ceritain dong ini prosesnya itu bagaimana? Saya lahir dan besar di Jogja Yang sebenarnya Jogja itu memberikan kesempatan pada siapapun untuk belajar Secara tidak formal Jadi saya tidak sekolah film Saya sekolah ilmu politik sebenarnya di UGM Oh oke Kemudian Saya punya minat yang sangat besar untuk membuat film Karena Saya dibesarkan di pedesaan yang hampir setiap kali ada Orang-orang kaya yang hajatan itu Mereka nanggap ketoprak gitu Oh oke Apa Apa Performance Traditional performance gitu Terus kemudian Saya besar disitu Saya menonton banyak sekali drama Layang dan semuanya Kemudian beranjak dewasa Saya merasa Saya harus bercerita Saya harus menceritakan apa yang ada di sekitar saya Jadi saya membuat Film-film pendek Bersama dengan teman-teman Tahun 90-an Akhir 99 2000-2001 itu Awal dimana Sebenarnya teknologi digital itu Mulai bisa digunakan oleh siapapun Handycam Editing pakai komputer sendiri Itu bisa dijalankan waktu itu Meskipun sangat lambat Jadi kita Punya banyak komunitas film di Jogja Membuat film-film tentang kita sendiri Tentang Kehidupan Waktu SMA Tentang Kalau saya selalu membuat film Tentang apa yang ada di sekitar rumah saya Oke Akhirnya memang saya Mengembangkan diri saya Dan kawan-kawan ini Dengan cara berkomunitas Oh oke Membuat film Menonton film Saling berbagi Jadi semuanya Dan akhirnya Zaman dulu pinjam-pinjaman alat Yang punya Handycam Komunitas Sana Kita punya lampu-lampu Taman Untuk syuting Kita saling tukar-menukar Nah kalau Tadi kan kita bicara sama Mas Agus Tentang dukungan keluarga Untuk supaya kita bisa menjalankan Apa yang kita inginkan Atau cita-cita kita dengan baik Keluarga itu penting sekali Atau Masukan dari orang tua Dan lain sebagainya Kalau dari Mas Anggi sendiri Berarti Keluarga mendukung gak? Tadinya kan Kuliahnya beda lagi Di politik tiba-tiba Sebenarnya awalnya Tidak mendukung ya Ibu dan bapak saya Tentu saja tidak Apa sih jadi sutradara itu Apa gitu Teman-teman juga gak akan Gak percaya bahwa Saya punya cita-cita Namanya sutradara Bapak suatu Karena kawan-kawan saya Di SMA 3 Jogja itu Lebih banyak bercita-cita Jadi Kerja di Perminyakan Di dokter Apa gitu Yang lain-lain Yang saya tidak terpikir untuk gitu Saya pengen bercerita Dengan film Saya pengen bercerita Dengan cara membuat film Gak ada yang Gak ada yang percaya awalnya Tapi saya terus Terus berupaya Untuk membuktikan bahwa Memang pilihan saya Untuk bercerita Dengan cara film itu Pilihan yang memang Saya bisa yakini Dan saya bisa buktikan Bahwa ada manfaatnya Ada manfaatnya Jadi itu harus Perlu kerja keras Perlu persisten juga Di situ Harus setia Harus setia Setia itu bukan cuma Sama istri Harus sama Cita-cita yang kita pilih Itu kita harus setia juga Di sini semua setia Sama pasangan Jawabnya setia Oke Benar Karena pakai seragam Jawabnya harus begitu Saya mau kasih lihat Ini Satu penulis muda Yang berprestasi Saya rasa Pasti dia juga masih muda Tapi setia Sama apa yang dia Pilih Itu pasti juga ada di situ Saya kasih lihat tayangannya Silahkan Alanda Kariza Seorang penulis Berusia 24 tahun Yang juga aktif Di berbagai Social movement Baik nasional Maupun internasional Ketika berusia 15 tahun Alanda mendirikan Organisasi nirlaba The Cure for Tomorrow Alanda pernah menjadi Perwakilan Indonesia Untuk Global Changemakers Dan menginisiasi Indonesian Youth Conference Sebagai wadah Bagi pemuda Indonesia Untuk menyampaikan Aspirasinya Ia juga pernah Menulis buku Yang memberikan Gambaran tentang Bagaimana Merancang mimpi Dan juga hal-hal Yang bisa kita lakukan Untuk menciptakan mimpi Dan meraihnya Sejak dini Dreamcatcher Hebat banget Terlotec Itu kan wangi Setuju Oke ada Alanda disini Nggak ada disini Tapi pakai itu ya Pakai Halo Satellite Canggih disini teknologi Telepati Alanda Hai Hai Alanda Apa kabar Baik Alanda Aku pengen tanya Ini kan kita lagi Ngobrol-ngobrol Tentang semangat Pemuda-pemuda Indonesia Sekarang lagi hari Sempa pemuda juga Nah menurut kamu Menjadi seorang Pemuda Indonesia itu Tinggal di Indonesia Tantangan terbesar itu Apa sih buat kamu? Tantangan terbesarnya Mungkin Kadang-kadang Apa ya Mungkin dari Segi infrastruktur Atau Ketika kita Pengen berkarya Belum tentu selalu Dapat dukungan Dari orang lain Baik orang-orang yang Lebih dewasa Mungkin dari pemerintah Tapi kayaknya Tantangan itu Justru bisa bikin Anak muda Termasuk misalnya Yosep Anggi juga Yang awalnya Mungkin ngerasa Oh kayaknya Nggak ada dukungan Dari luar ya Tapi kita jadi Terpacu untuk Bisa berkarya sendiri Dan akhirnya Kayaknya sekarang Banyak gerakan Anak muda Yang juga Mungkin Awalnya Dimulai dari diri sendiri Tapi akhirnya Jadi besar sendiri Jadi itu Walaupun judulnya Tantangan sih Tapi akhirnya Bisa jadi pemicu Untuk berkarya juga sih Kalau menurut Menurut saya gitu Oh bener juga Jadi nggak semua Tantangan itu Malah harus menyurutkan Semangat ya Bikin kita kecil hati Itu justru harusnya Tantangan Yang bikin kita jadi Semakin berkobar Semangatnya untuk maju Kayak Mas Anggi Misalnya ya Mungkin dari lingkungan Apa sutradara Malah Aku tunjukin Sutradara seperti ini Nah kalau Untuk Dari kamu sendiri Landa mungkin ada Apa namanya Masukan mungkin ya Mungkin sekarang Ada juga beberapa Anak Indonesia Pemuda dan pemudi Yang mungkin Ah tapi di Indonesia Begini-begini Ah susah Aku nggak bisa begini Masukan apa yang bisa Kamu sampaikan ke mereka Supaya semangatnya Berkobar lagi Di hari Sumpah Pemuda ini Ya sebenarnya sih Kita kan sering Sekali Menuntut perubahan Maksudnya anak muda Kayaknya dari dulu Menuntut perubahan terus Apapun itu Tapi Kalau yang saya belajar Dari masa lalu sih Dari Sumpah Pemuda Aduh Nanti kalau udah lulus Tujuan 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 Meskipun juga diputar Dengan apa yang kita kerjakan Terima kasih Mas Anggi Project berikutnya apa Perlu saya nggak Aku bisa Bahasa Jawa Ini dengerin ya Sing sopo-sopo Jajah ini orang bayar Mati ini orang Masih surga Aku bisa kan Ikut main ya Mas Anggi Tuh kan Bintang film Film berikutnya Ya Ada project berikutnya kan Ada ya Ada ada Bisa dibikirkan Ragu dia teh Ya ragu Ada tapi Takut ditagi Jadi ada Ada Kayak bilang ada Kayak oke Mas Anggi Terima kasih Dan kemana-mana Masih ada tempat yang lain Tetap disini Nggak boleh kelam dunia Nggak boleh Tetap bisa resehat Main kan Dito Thank you Terima kasih